Kami finalis Maroko The Giant Killer Manager Walid Regragui Kapten Roman Saiz Guys, perjalanan tim nasional Maroko di Piala Dunia Qatar 2022 dimulai dari babak kualifikasi Piala Dunia Zona Afrika Faktanya adalah pada saat kualifikasi bukan seorang Regragui yang mendampingi tim nasional Maroko tetapi adalah Falid Halil Hodzik Pada saat itu, dia mencatatkan hasil yang sangat impresif Pada kualifikasi, dia mencatatkan nama kemenangan 22 dan hanya 1 kebobolan Dengan hasil tersebut, tim nasional Maroko melangkah ke babak playoff bertemu dengan Republik Kongo Satu tiket pun didapatkan tim nasional Maroko Setelah mengalahkan Republik Kongo di babak playoff dengan agregat 52 Setelah lolos, terjadi konflik internal di tubuh tim nasional Maroko Antara Falid Halil Hodzik Selaku pelatih dengan Hakim Zayek Konflik ini membuat Zayek mundur dari tim nasional Maroko Pada akhirnya, Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko lebih memilih memecat sang pelatih Bapak Falid Tiga bulan menuju perhelatan piala dunia Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko resmi menunjuk Regragui sebagai pelatih Maroko dan Zayek pun kembali ke tim nasional Maroko Petualangan sang pelatih bersama Maroko sejauh ini luar biasa Dia menjadikan Maroko tim Afrika pertama yang tampil di semifinal piala dunia Nantikan kisah selanjutnya hanya di Rai Toba